Hai turnamen catur Qatar Master 2023 yang langsung tadi malam Magnus Carlsen sepai butik bersuah dengan International Master usia 18 tahun dari India LR Trihari Magnus mulai pertarungan dengan pembukaan Inggris pion ke C4 C6 pion D4 Trihari kemudian membawa permainan menuju slav defense pion ke D5 kuda raja ke F3 kuda raja hitam F6 pion K3 gajah terang keluar F5 kuda menteri C3 pion K6 Magnus lalu menyerang gajah dengan kuda ke H4 pion makan pion Magnus Carlsen menukarkan kuda dengan gajah di F5 setelah itu ia menyerang pion di C4 pion ke E3 pada posisi ini jika hitam mencoba bertahankan pion di C4 dan langkah pion ke P5 maka F5 Menteri dari hitam akan berada dalam masalah karena gajah segi dua pada game aslinya hipo sini hitam tidak mempertahankan pion di C4 hitam memilih dengan gajah melanjutkan dengan gajah 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 putih mengambil pion di C4 hitam lalu Rokade langkah selanjutnya dari Magnus Carlsen adalah menteri GF3 di hari mempertahankan diri dengan pion ke G6 pion ke H3 menteri G7 Magnus Carlsen Rokade pion hitam maju ke H5 penteng bergeser ke satu kuda menyelinap ke E4 Magnus Carlsen memulai huru hara di seap raja pertama ia mendorong pion ke G4 pion ha makan pion 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 makan pion di hari lalu menekan kuda putih dengan pergerakan gajah ke P4 tapi Magnus Carlsen seolah tak peduli Magnus melanjutkan dengan pion makan pion kuda menekan kuda kuda menyatap kuda pion makan pion dan setelah hitam porking kedua benteng dari putih dengan langkah gajah makan pion dan setelah hitam lagi-lagi Magnus Carlsen tak peduli Magnus melanjutkan dengan pergerakan menteri ke G4 ke G4 apabila pada buisi ini seri hari melanjutkan permainan dengan gajah makan benteng maka Menteri akan pion skak Raja ke H8 Menteri melakukan skak ke H6 Raja kembali ke G8 pion putih ke H6 dan sudah barang tentu Magnus Carlsen akan menang karena alasan itu pada game aslinya lalu langkah menteri ke petak ke G4 ini prihari langsung bertahankan diri dengan menggerakkan Maharaja ke G7 Magnus Carlsen melanjutkan serangan dengan mendorong pion ke G4 dan setelah Sri Ari memilih melanjutkan dengan langkah gajah makan benteng di A1 Magnus Carlsen menyambut dengan ancaman terhadap menteri gajah ke G5 apabila pada buisi ini hitam mencoba menangkis ancaman terhadap menteri dengan pion ke F6 dengan pion ke F6 maka gajah melakukan skak ke H6 dan tentu putih akan menang pion ke G5 pada game aslinya di posisi ini Srihari mencoba dengan memindahkan sang menteri ke P4 langkah ini dibalas oleh Magnus Carlsen pion ke G6 dengan langkah set pion ke F6 raja mengindiri skak ke G8 benteng menyantap kerja pada titik ini sebenarnya hitam praktis sudah kalah tapi Srihari masih mencoba dengan sebuah langkah frustrasi kuda ke D7 Magnus Carlsen sama sekali tak tertarik dan memilih melanjutkan serangan dengan pergerakan sang menteri ke H3 dan setelah langkah ini Srihari langsung menyerah Srihari terpaksa menyerah tentu karena ia menyadari di posisi ini Sang Maharaja dari Hitam tidak akan mungkin bisa diselamatkan dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih